Intro Komandan tertinggi Taliban Pakistan Omar Khalid Khorasani alias Abdul Wali tewas seusai sebuah bom menghantam mobil yang ditumpanginya pada Minggu 7 Agustus 2022 malam Pejabat Pakistan mengungkapkan pengoboman di Afganistan Timur juga menewaskan tiga anggota kelompok lainnya Dikutip dari Al Jazeera, serangan terjadi di Provinsi Paktika Afganistan berbatasan dengan Pakistan Tiga pria lain yang tewas termasuk sopir dan dua pembantu dekatnya Wali diduga dekat dengan pemimpin pendiri Al-Qaeda Osama bin Laden dan Al-Zawahiri Namun tak diketahui apakah ada hubungan antara serangan pesawat tak berawak pada 1 Agustus dengan pengeboman Minggu Malam Abdul Wali juga dikenal sebagai Omar Khalid Khorasani adalah seorang komandan tertinggi Taliban Pakistan Abdul Wali diduga berada di balik beberapa serangan paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir Taliban Pakistan mengkonfirmasi pembunuhan dan menyalahkan agen intelijen Pakistan atas hal itu tanpa memberikan bukti pada Senin 7 Agustus Taliban Pakistan dikenal sebagai Tehrik I Taliban atau TTP adalah organisasi teroris asing beroperasi di Afganistan dan Pakistan Dewasnya Abdul Wali memberikan pukulan besar bagi kelompok bersenjata tersebut Kelompok itu telah membunuh hampir 80 ribu warga Pakistan dalam dua dekade kegerasan Tak ada yang segera mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan Abdul Wali pada Minggu Malam Abdul Wali masuk ke dalam daftar paling dicari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan iming-iming hadiah hingga 3 juta dolar setara 44,5 miliar rupiah untuk informasi tentang keberadaannya Terima kasih telah menonton! 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 Demikian informasi kali ini Nantikan informasi terbaru lainnya Hanya di kanal Youtube Tribun News